Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bertemu kembali di konten kandang domba saung tani Konten kali ini saya menyampaikan tentang penyebab kegagalan dalam proses perkawinan domba ya Ini sangat penting kita pahami dan kita ketahui bahwa karena perkawinan domba adalah hal yang sangat penting dalam reproduksi atau bagaimana mendapatkan keturunan-keturunan Jika gagal ya dengan beberapa hal penyebab maka tidak akan mendapatkan keturunan-keturunan atau beranak pinak ya yang menjadi harapan dan tumpuan para peternak Ini modelnya si Tanjung ya yang lagi kawin Ini hanya pemanis saja Tapi intinya penyebab kegagalan peternak domba itu diantaranya satu Peternak tidak memahami dengan baik teknik perkawinan Jadi teknik perkawinan atau mengawinkan domba itu ada dua cara Pertama cara individu yang kedua cara koloni Pengalaman saya, saya hanya bicara pengalaman Teknik secara koloni itu keberhasilannya 60-70% Karena apa? Karena ketika musim kawin domba itu serentak ya Ada beberapa ekor domba yang dirahi kadang berturut-turut Kadang dalam sehari bersamaan Sehingga ada satu yang dikawin dan kalau misalkan yang lainnya sedang dirahi kadang-kadang tidak bisa dikawini oleh semuanya oleh pejantan Jadi penentu kawin koloni itu yang menentukan dirahi tidaknya itu adalah dombanya itu sendiri Mana domba yang sedang dirahi Begitu Jadi Hasil evaluasi saya di kandang saya Rata-rata kalau terlalu banyak betina Misalkan satu pejantan sampai 15 ekor atau 20 ekor betina itu tidak terbuahi semua Makanya hanya keberhasilannya dalam mengawinkan jangka waktu 2 bulan atau 2,5 bulan sampai 2,5 bulan 3 kali masa birahi itu Itu hanya 60-70 persen yang berhasil Sehingga penambahan populasi harus dikurangi Jadi kalau untuk keberhasilan supaya bisa 100 persen Kita kurangi jumlah betina ya Supaya di kandang itu bisa semuanya terlayani oleh jantan Misalkan saya 5 betina 1 pejantan Kemudian yang kedua adalah teknik dengan cara kawin individu seperti ini Ini si Tanjung dengan yang si Boronto kawin ini dengan cara individu Ini keberhasilannya 100 persen Karena apa? Karena yang menjadi penentu Menentukan domba betina birahi atau tidak adalah peternak sendiri atau kita Dan kenapa bisa disebutkan 100 persen Ketika kita tahu lagi birahi puncak seperti ini Maka perkawinan itu sangat optimal ya Antara betina dengan jantan Karena jantan juga kesuburannya terjaga Betina juga birahnya lagi puncak Itu yang pertama Penyebab kegagalannya adalah Tadi kita belum memahami teknik perkawinan yang baik Yang kedua penyebab kegagalan adalah Kurang tepat waktu ya Jadi ketika kawin koloni itu yang menunjukkan adalah Jantan yang mendeteksi Tapi ketika kawin individu Kita yang menjadi sebagai peternak yang mendeteksi domba itu birahi atau tidak Nah Tepat waktu atau tidak Kadang kalau terlalu awal ini tidak jadi juga Perkawinannya gagal Walaupun terjadi penetrasi ya perkawinan Atau terlalu akhir Nah jadi Menentukan waktu disini adalah Birahi itu Birahi domba itu Ini perlu dicatat Lamanya antara 12 sampai 48 jam Antara setengah hari sampai 2 hari Ada yang cepat kembali tidak birahi Ada juga yang lama birahi Itu lama proses birahinya Yaitu sampai 2 hari Tapi rata-rata antara kisaran 12 sampai 48 jam Begitu Waktunya Itu waktu yang tepat untuk dikawinkan Supaya tidak gagal proses perkawinan Yang berikutnya adalah selang masa birahi Kita harus tahu Selang masa birahi domba Dari birahi pertama ke birahi berikutnya Kalau pembuahan atau perkawinan pertama gagal adalah Antara 18 sampai 24 hari Nah itu adalah selang birahi dari birahi pertama ke birahi kedua Jika birahi pertama perkawinannya gagal Baik individu maupun koloni Begitu Kemudian Kegagalan berikutnya adalah peternak tidak ada pencatatan Jadi pencatatan apa? Pencatatan tanggal kawin Sehingga ketika kawinkan seperti saya mengawinkan hari ini Ini harus kita catat dan kita amati 18 sampai 24 hari kemudian Apakah terulang lagi berikutnya Apakah terulang lagi birahinya atau tidak Kalau tidak terulang lagi birahi berarti domba tidak birahi lagi berarti Perkawinannya berhasil Tidak perlu diulang Begitu Kemudian kegagalan Menyebabkan kegagalan perkawinan sehingga tidak terjadi pembuahan Selanjutnya adalah kesuburan perjantan yang kurang atau tidak bagus Perjantan yang tidak subur dalam mengawin Itu menyebabkan kegagalan proses perkawinan Karena apa? Karena spermanya sudah tidak subur lagi Sehingga tidak bisa membuahi sel telur yang sudah matang pada saat opulasi Makanya kawin koloni Kenapa? Karena Kenapa saya menyampaikan 60 sampai 70 persen keberhasilan yang di kandang saya Karena secara logika domba ketika sudah mengawini yang satu Kemudian ngejar-ngejar terus yang birahi Kemudian kawin beberapa kali yang birahi kepada yang satu ekor betina itu Maka yang lain terabeikan Karena Sama lulus pamiar saya Kalau sudah sekali dua kali selanjutnya Ya domba juga sama lah seperti kita Perlu ada jeda istirahat dulu Sedangkan betina yang lain Birahi gitu Sehingga terlewat Begitu Jadi Kalau kawin individu Pejantannya kan pola makannya Istirahatnya terjaga Sehingga kesuburannya Kapanpun ada domba yang birahi Dikawinkan secara individu Itu biasanya 100 persen berhasil Karena kesuburan pejantan terjaga Begitu Kemudian Pengaruh umur pejantan juga Bisa mempengaruhi tentang Eh tentang Kepada keberhasilan perkawinan Umur pejantan dengan pejantan yang semakin tua Itu biasanya keberhasilannya semakin tinggi Kemudian cara dia mengawin juga semakin baik Semakin bagus Dan kemampuan untuk mengawini juga semakin banyak Contohnya Misalkan pejantan yang berumur 2 tahun Bisa mengawini hanya 5 sampai 10 ekor Misalkan Pejantan yang umur 3 tahun Yang sudah tua kesana Bisa mengawini sampai 20 ekor Begitu Itu secara teori Dan memang kenyataannya begitu Pemirsa Kalau yang muda itu leles Kalau pejantan Domba itu ya Kalau yang tua sudah kencang Suburannya juga sudah bagus Begitu Pemirsa Kemudian Penyebab kegagalan yang lain adalah Kekurangan nutrisi Nah Baik nutrisi jantan Maupun nutrisi betina Jadi pakan yang kurang Pakan yang jelek Itu bisa menimbulkan keterlambatan Birahi Bagi betina Juga Mengurangi masa kesuburan Betina Kalau pejantan Tidak ada masa Subur Atau masa Birahi Tidak ada masa birahi Pejantan Kapanpun Siap mengawini Asal Asal Pola makan Istirahat Dan lain sebagainya Terjaga Makanya yang kawin koloni Itu ada Pejantan yang dibuat Kawin koloni Ada jeda istirahat Ada jeda untuk Di Apa Di Di Istirahatkan dulu Setelah dua bulan kawin Maka harus Satu dua bulan Istirahat dulu Sebelum dikawinkan Kembali Sehingga Kalau Proses perkawinan Secara koloni Itu banyak Tidak berhenti Maka pejantannya Jangan satu Harus ada beberapa pejantan Untuk Meroling Kepada Mengawini yang lainnya Begitu Pemirsa Di antaranya Penyebab Kegagalan perkawinan Domba Sehingga Tidak berhasil Sesuai rencana Dalam beranak pinak Begitu ya Semoga bermanfaat Salam menarik Salam berternak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menarik Terima kasih.